Nah dengan pandangan itulah, maka kemudian kita melihat Indonesia menjadi bagian dari tantangan global. Kita menyaksikan tantangannya sudah lama dan kita punya beberapa. Satu yang kita sama-sama saksikan nih, kita ada peningkatan ketegangan global. Itu kita sama-sama sadari, bergerak dari unipolaritas menjadi multipolar. Kemudian kita sadar dinamikanya geopolitik beralih ke Asia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, ini dinamika sekarang. Dan ancaman pun mengalami transisi, jadi bukan lagi konvensional, tapi sudah multidimensi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hibrida. Artinya ada cyber, online propaganda, ekonomi coercion. Jadi tantangan yang kita hadapi itu jauh lebih luas daripada yang dulu kita lihat. Yang kedua, tantangan kedua. Jadi satu adalah bergeraknya ketegangan global, yang kedua ekonomi yang melambat. Kita menyaksikan bahwa perlambatan ini mungkin akan berjalan terus di waktu-waktu ke depan. Dan ada potensi arus modal ini berbalik, terutama karena melonjaknya suku bunga yang ada di Amerika. Dan kemudian kita menyaksikan juga potensi disrupsi global teknologi, di mana rantai produksi atau global supply chain dan teknologi mengalami disrupsi yang cukup serius. Dan kita menyaksikan juga ada perubahan demografi ke arah aging society. Kemudian aspek ketiga yang juga bergeser. Kita menyaksikan tantangan global terkait dengan iklim. Kalau kita lihat di sini, tantangan iklim yang cukup besar, climate crisis ini. Kami mengistilahkannya bukan climate change lagi, tapi sudah menjadi climate crisis. Dan kita menyaksikan adanya potensi climate injustice, di mana banyak masyarakat industri yang sudah maju, yang memicu krisis, tapi dampak dari ini semua dirasakannya secara global yang belum tentu memicu krisis itu sendiri. Dan kita menyaksikan adanya komitmen-komitmen global terkait penanganan krisis iklim ini, tapi target di tiap negara justru belum jelas eksekusinya seperti apa. Lalu yang berikutnya, tantangan berikutnya regresi demokrasi. Ini seluruh dunia kita mengalami, di mana demokrasi itu backsliding, ada penurunan kualitas demokrasi, dan kalau kita lihat pilar demokrasi trust di banyak negara, trust itu mengalami penurunan. Padahal dalam asesmen kami, non-demokrasi itu pilarnya fear, tanpa fear non-demokrasi tumbang. Kalau demokrasi pilarnya trust, tanpa trust demokrasi deteriorating. Dan hari ini kita menyaksikan adanya penurunan trust yang luar biasa pada institusi-institusi demokrasi di berbagai negara. Mudah-mudahan kita tidak mengalami itu, mudah-mudahan ada restorasi trust yang segera bisa dilakukan. Kemudian ada kecenderungan, ada kecenderungan masyarakat ini tidak juga terdidik sebagai warga dunia, tapi memandang dirinya sebagai warga setempat saja.